Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Katu merah, ibar, musti gak katu merah. Kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai. Tadi kalian main bersembilan, fight. Sebelas harus bisa fight. Jangan main-main dengan saya. PSSI akhirnya mengirim surat protes kepada AFC terkait kecurangan wasit saat Timnas U23 Indonesia melawan Tuan Rumah Qatar. Saat laga tersebut, Timnas Indonesia berulang kali mendapat kecurangan dan kejanggalan dari wasit Nasrullah Kabirov yang berasal dari Tajikistan. Wasit tersebut sangat jelas terlihat seperti memihak Tuan Rumah Qatar. Terlihat dari keputusan-keputusan kontroversial dari wasit yang sangat merubikan Timnas Indonesia. Ya, Timnas U23 Indonesia dipaksa menyerah 2-0 dari Tangan Tuan Rumah Qatar. Gol Qatar dicetak oleh Halid Ali bin Sabah pada masa injury time babak pertama melalui titik penalti. Lalu gol kedua Qatar berhasil diserangkan oleh Ahmad Alrawi pada menit 55 melalui tendangan bebas terarah. Akan tetapi dari dua gol yang dicetak Qatar tersebut, ada satu kejanggalan yang sangat tak masuk di akal. Yakni gol pertama Qatar yang lahir dari tendangan penalti. Sebelum menunjuk titik penalti, wasit Nasrullah lebih dulu mengecek VR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Rizky Rido terhadap penyerang dari Qatar. Namun jika dilihat dari tayangan VR, terlihat sangat nampak jika Rizky Rido tidak melakukan sikutan. Rizky Rido memang terkesan melakukan gerak refleks saat berebut bola dengan pemain Qatar. Namun wasit tetap tak bergeming dan tetap mengesahkan jika itu adalah sebuah penalti. Selain kejanggalan tersebut, ada juga kejanggalan ketika Ivar Jenner diberikan kartu merah yang seharusnya sangat jelas Ivar tidak berhak mendapatkan kartu merah. Kala itu Ivar berebut bola dengan salah satu pemain Qatar. Dan dalam perebutan itu terlihat kaki dari Ivar sedikit mengenai kaki dari pemain Qatar yang langsung melakukan refleks seakan-akan sangat kesakitan. Padahal jelas-jelas jika dilihat di video, kaki pemain Qatar hanya sedikit tersentuh ujung kaki dari Ivar. Karena perlakuan lebay Qatar tersebut, wasit akhirnya memberikan kartu kuning kedua untuk Ivar sehingga timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang di awal babak kedua. Kartu merah bukan hanya diberikan kepada Ivar Jenner. Di masa injuri time babak kedua, kartu merah juga diberikan kepada Ramadan Sananta setelah ia dinilai melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Qatar dan membuat Indonesia harus bermain dengan 9 pemain. Padahal, di lain momen juga para pemain Qatar juga melakukan pelanggaran keras terhadap Litan Sulaiman, tapi wasit menggagalkan kartu merah yang akan diberikan, dan akhirnya hanya diganjar kartu kuning. Selain pelanggaran terhadap Litan, wasit juga sangat terlihat jika memihak kepada tuan rumah Qatar ketika Marcelino Ferdinand dilanggar di dekat kotak penalti. Tapi wasit tidak menganggap itu sebuah pelanggaran. Sontak para pemain Indonesia pun banyak yang melakukan protes terhadap wasit yang sangat tidak adil itu. Karena kecurangan yang dilakukan wasit tersebut, PSSI akhirnya akan mengirimkan protes kepada AFC dan akan meminta keadilan karena timnas Indonesia sudah benar-benar dirugikan. Sementara itu, pelatih Shintai Yong juga mengecam kepemimpinan dari wasit pada laga semalam itu. Saking anehnya keputusan wasit, Shintai Yong bahkan mengaku tak bisa banyak berkomentar. Dia hanya menilai laga Indonesia melawan Qatar ini layaknya pertunjukan komedi. Pelatih Shintai Yong menjelaskan bahwa Qatar sebagai tuan rumah jelas memiliki keuntungan dalam turnamen ini. Namun, apa yang sudah dilakukan wasit dianggap kebablasan dan mencoreng sepak bola Asia. Tentu saja dalam sebuah pertandingan ada menang dan ada kalah. Pemain kami sudah bersiap dengan baik untuk laga ini, akan tetapi banyak keputusan wasit sepanjang pertandingan yang kalau Anda lihat semua, tak butuh saya komentari. Ini seperti pertunjukan komedi. Saya tidak bisa berkata-kata. Sepak bola tak boleh dimainkan seperti ini di level AFC, tegas pelatih Shintai Yong. Atas kekalahan yang diderita semalam, membuat timnas Indonesia U23 untuk sementara terbenam di dasar kelasemen grup A dengan perolehan nol poin. Di laga selanjutnya, Garuda U23 Indonesia akan berhadapan dengan lawan yang lebih tangguh, yakni timnas Australia U23. Laga kedua ini akan berlangsung pada tanggal 18 April 2024. Semoga FC lebih jeli lagi untuk memilik pengadil lapangan karena ini bukan ajang Tarkam, melainkan adalah ajang besar Piala Asia. Terima kasih telah menonton!